Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya INC Pemburu Dolar Jadi, hari ini Aku tadi Habis, apa namanya, beres-beres ya Aku rasa ini lanjutan video Yang tadi aja lah ya Jadi beginilah, aku udah beres-beres Tapi, baru aja beres Gak ada lagi yang berat aku ya Jadi, tadi suami aku kerja Dan dia membawa panget aku pulang Jadi, ini aku excited banget ya Nunggu yang produk ini Ini produknya banyak yang beli loh Aku pun beli karena Banyak customer yang beli ya Ini produk dari French Dari French French dengan French is different Dari France Ini brandnya Ini brandnya La Roche Kita akan brandnya La Roche Oke, ini sebedein juga Ini Oh, ini foaming Foaming berarti untuk cuci buka kan Ini foaming gel Ini cuci muka nya Terus ini Dan aku cuci lan banget Met Met Ini aku ya Ini bahasanya bahasa sama guys Oh, ini krim Krim untuk, ini spesial untuk orang sensitif ya Nah, ini nih Yang La Roche yang duo gini Duo ya Ini yang spesial Spesialis untuk jerawat Katanya, katanya Katanya gak usah munggu berapa hari Dalam 24 jam Langsung bisa Apa namanya Bisa Bisa Ada Apa, riso? Riso Ada perubahannya langsung Ada buktinya gitu Oh Ini serumnya guys Oh, ini termasuk murah ya Soalnya aku beli serum yang Jepang itu guys Oh my god Itu Berapa milih ya Kalau ini Ini 30 ml Punya aku itu 30 ml juga 30 ml harganya 1.300.000 Kalau ini cuma Berapa ya Oh, ini 700 ribu guys Jauh, lebih murah Dan produknya lebih bagus Terus ini makeup Gak perlu makeup juga ya Tapi untuk cleansing juga Bila pake kapas gitu guys Ini dia Jadi aku beli Totalnya ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima produk Kemarin kena nya Sekitar 2 jutaan Sekitar 2 jutaan Jadi Karena sekarang rate Singapura lagi naik Terus ini gak tau Aku udah tau Ini krim yang aku pake Tapi aku ordernya Aku udah order ini dulu Sekitar berapa hari Terus aku beli ini Ini krim yang aku pake selalu ya Ini dari Jepang Ini krim OZIO Ini krim OZIO Ini krim OZIO Ini pembayar kayak gini selalu ya Mereka gak pake ini loh guys Sudah suspect ini dari Singapura Betul-betul dari Jepang Ternyata betul dari Jepang Kalau mau liat Soalnya kalau barang Suami aku kerjanya di Kupen ya Jadi apa namanya Kalau barang yang dari Jepang Biasanya datangnya bukan pake box Tapi kalau pake box-box gini Biasanya barang dari Korea Kalau dari Jepang Biasanya datangnya pake Apa namanya Kayak Kayak Apa namanya sih Bubble Kayak bubble gini guys Tapi di luarnya itu kayak Kertas aja gitu Mereka kayak safe wool gitu Mengurangin apa namanya Mengurangin plastik gitu Jadi mereka kalau mirin itu pake Apa sih paper bag mungkin ya Maksudnya itu Tas kertas gitu Gak pernah aku dapet dari Jepang kayak gini Nah pokoknya gitulah guys Terus Nah ini Ini krim yang aku pake ya Gak apa lah pake dulu Oke guys Semoga aku berharapnya Dengan produk ini Dilawat aku bilang Dan untuk aku glowing Oke guys See you next video Bye bye Sampai jumpa